Intro Cukup menarik melihat perkembangan pasar di pekan ini dimana gejolak yang cukup tinggi terjadi di pasar emas komoditi emas di awal pekan sempat terjadi gap up 20 poin lalu ditutup dalam satu hari dan akhirnya di pekan ini kembali di titik dimana kenaikan emas sedikit tertahan 15.23 tercatat di pagi ini bahkan areal terendah berada di areal 15.21 tadi malam sempat mencatatkan rekor 15.19 apakah ini bertanda bahwa kenaikan sudah usai lagi-lagi pertanyaan yang serupa yang sudah sempat ditanyakan beberapa pekan lalu kenaikan sudah selesai ataukah tidak areal 15.50 sudah tercatat kemungkinan potensi istirahat atau mungkin melanjutkan penurunan atau mungkin reversal sementara itu faktor penggerak berita yang terbesar adalah dari AS dan China perkembangan terbaru mereka akan melakukan pertemuan di bulan September sesuai dengan agenda sebelumnya meskipun sempat terjadi penyangkalan terhadap statement dari Trump dimana China menghubungi pihak Amerika untuk melakukan pertemuan namun China memberikan catatan mereka tidak akan melakukan balasan secara cepat atau terlalu cepat untuk merespon apa yang dilakukan oleh AS di pekan ini yaitu dengan memperlakukan tarif impor dan pagi ini kita melihat indeks saham Asia terutama Hang Seng berpengaruh terhadap perkembangan yang terjadi gap up sekitar 200 poin namun kembali turun dikarenakan pasar masih melihat potensi kekhawatiran terhadap resesi masih belum usai tentunya perkembangan AS dan China masih tetap diperhatikan namun lagi-lagi yang jadi fokus perhatian pasar adalah kemampuan atau kemungkinan dari resesi dan tentunya berita akhir pekan ini akan menjadi fokus dari pelaku pasar ada data AS, personal spending personal income dan juga Michigan melakukan survei terhadap consumer sentiment dan juga data Chicago PMI yang menjadi fokus perhatian pasar di malam hari nanti dan yang tak kalah penting juga di akhir pekan akan terdapat data manufaktur PMI dari China untuk melihat seberapa jauh imbas dari perang dagang AS dan China yang tak berkesudahan ini terhadap sektor manufaktur di China dan tentunya ini akan menjadi batu sandungan terhadap potensi pergerakan market selanjutnya Goal rasa-rasanya kemungkinan berpotensi terkembali tertekan namun juga mesti diwaspadai pertemuan AS dan China masih diragukan beberapa pengamat menilai skeptis untuk pertemuan akan terjadi deal yang disepakati dan mengingatkan untuk para pelaku pasar jangan terjebak dengan statement yang terjadi dikarenakan Anda bisa melihat volatilitas yang cukup besar di pekan ini diakibatkan pernyataan dari kedua belah pihak hanya akan terjadi sesuatu hal yang mungkin menjadi reversal terutama untuk gold jika memang ternyata delay untuk pemberlakuan tarif impor oleh AS terhadap China ataupun China terhadap AS yang kedua potensinya adalah kemungkinan jika terjadi kesepakatan jika memang terjadi kesepakatan tentunya kita akan melihat gold tertekan atau terdepresiasi lebih dalam namun jika ternyata kedua hal tersebut tidak terjadi maka gold masih berpotensi untuk kenaikan terutama yang akan menahan laju kenaikan lebih dalam adalah potensi dari resesi yang dihawatkan oleh pelaku pasar kita akan lihat technical view untuk kali ini setelah ascending triangle gagal namun kita masih memiliki potensi yang kedua yaitu areal dari rectangle pattern technical view untuk 30 Agustus 2019 Irpansa technical view gold 30 Agustus 2019 dimana hari ini adalah hari Jumat terakhir untuk sesi bulan Agustus kita akan predisikan untuk perkembangan selanjutnya dari pergerakan gold dimana penurunan nampaknya lagi-lagi menguji adalah support yang sebelumnya sempat menjadi gap yang terjadi di hari Senin video sebelumnya saya menyebutkan tentang spinning top yang berpotensi mengganggu laju kenaikan dan akhirnya terjadi ditambah dengan faktor berita tentang AIS dan Cina yang akan melakukan pertemuan di awal bulan September satu hal dari sisi technical jika candlestick hari ini berfungsi sebagai beris maka potensi selanjutnya di pekan depan mungkin saja masih diawali dengan beris di hari Senin kemungkinan potensi akan mengejar dengan target low di areal ini 23 Agustus 2019 namun jika tidak terjadi beris atau mungkin doji hanya berupa shadow atau tail ke bawah lalu kemudian berupa hanging man maka potensi di hari Senin kita akan melihat laju kenaikan kembali secara singkat di grafik H4 kemarin kita sempat menemukan areal yang kita sebut potensial dari ascending triangle memang sempat terjadi lecutan ke atas 15.50 meskipun sempat awalnya adalah dia sempat terjadi kenaikan atau rebound yang sempat kita predisikan dari areal 15.33 hingga dia terpantu ke areal 15.45 sehingga jika Anda mengikuti areal kemarin seharusnya sudah mengalami atau membukukan profit meskipun hanya sekitar 7 ataupun 10 poin karena target pertama kita sudah tercapai lalu kemudian dilanjutkan di pertengahan malam ternyata break law dan mencapai areal 15.19 tapi tunggu dulu saya memiliki areal lain disini ini adalah grafik saya sebelumnya dimana saya menggunakan fibonacci retestment untuk menentukan langkah selanjutnya ternyata areal penurunan kemarin 15.19 dapat diasumsikan sebagai penurunan yang tertahan di areal 50% retestment yaitu 15.21 poin 15 dan lagi-lagi areal tersebut berhimpitan dengan areal support psikologis yang sempat saya tandai juga disini di areal 15.23 poin 40 dan kali ini pun akan menjadi areal krusial yang patut ditunggu akankah terjadi rebound atau justru akan terjadi tembus atau breakout jika saya asumsikan ini sebagai potensi rectangle atau bullish flag maka saya bisa menghitung menggunakan wave elliot based on elliot kemudian ini adalah wave 1 wave 2 wave 3 maka wave 4 adalah kemungkinan potensi kenaikan namun lagi-lagi potensi kenaikan kemungkinan akan tertahan di areal 15.34 poin 70 sebagai areal resisten pertengahan atau resisten psikologis yang sempat menjadi areal-areal efektif dalam menahan laju kenaikan so kali ini saya rasa jika potensi penurunan kembali tertahan di areal 50% anda bisa melakukan buy on deep di areal 15.19 poin kosong-kosong hingga areal 15.21 poin 70 untuk target pertama pantulan akan berada di areal 15.27 poin 80 lalu target kedua akan berada di areal 15.34 poin 70 dan stop loss akan saya pasang di bawah areal 61.8 yaitu berada di areal 15.11 poin kosong-kosong jika memang potensi penurunan akan cenderung menekan dikarenakan faktor berita pertemuan AS dan China maka potensi tersebut kemungkinan penurunan akan sedikitnya menguji areal 15.14 dan mungkin saja tertahan di areal tersebut dan target selanjutnya adalah 15.07 jika ini berhasil ditembus maka kita bisa asumsikan untuk medium term Anda bisa melakukan buy on deep di areal tersebut dikarenakan potensi dari pertemuan tersebut masih belum jelas hasil yang didapat selalu gunakan sell post dan disempanjemen sesuai dengan ikuti dan sampai juhi trading Anda Irfan Sal selamat selamat